Musik Tokoh muslim berikutnya dari ranah menang yang berjuang membangun kebangkitan nasional adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim lahir dengan nama Musyudul Haq yang bermakna pembela kebenaran di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Musik Ia mulai menimba ilmu di sekolah dasar paling bergensi di era kolonial yakni Europese Lakhreskul atau ELS yang jadi sekolah khusus untuk anak-anak keturunan Eropa. Musik Diperbolehkannya Agus Salim bersekolah di ELS tidak lain karena ayah Agus Salim adalah seorang jaksa jabatan kelas atas bagi pribumi pada era itu. Bakat istimewa Agus Salim sejak kecil adalah kemampuannya pada penguasaan bahasa-bahasa asing. Musik Musik Atau HBS di Jakarta dengan predikat tulusan terbaik. Musik Ya karena dia yang terbaik ya, yang terbaik tak tamat sehingga ada yang busukkan supaya dia sebaiknya dapat beasiswa. Tapi kelemahannya dikatakan ucapan belandanya tidak begitu bagus sehingga biasanya ya, biasa saja itu alasan dia tidak beri. Kurangkali Belanda juga curiga dengan dia, padahal sebenarnya ayahnya adalah Huf Jaksa, Salim itu Huf Jaksa. Sebenarnya dia berhak juga, tapi tidak dikasih oleh Belanda dan dia tidak mau minta-minta. Ketika Kartini mengatakan berikanlah pia siswa untuk saya itu untuk Salim, Salim menolak. Kalau pemerintah akan beri perasaan saya, perasaan saya harus mengatakan orang lain. Dia agak sombong juga dia. Musik Agus Salim berteguh menolak beasiswa sekolah kedokteran di Belanda yang dialihkan dari beasiswa R.A. Kartini. Ia kemudian bekerja sebagai penerjemah dan asisten notaris di sebuah pertambangan di Indragiri. Karir Agus Salim berlanjut menjadi penerjemah dan petugas urusan haji di Konsulat Belanda di Kota Jeddah Arab Saudi pada tahun 1906. Di pekerjakan oleh pemerintah Belanda langsung, bukan pemerintah India Belanda untuk di Jeddah itu. Dan karena minatnya sama agama juga tinggi, jadi beliau melihat itu adalah kesempatan untuk belajar agama sehingga beliau itu mempelajari Islam itu dari sumbernya yang hulu. Beliau menguasai bahasa Arabnya, kemudian juga melihat peribadatan di sana. Kemudian juga beliau itu banyak menggali dari Al-Quran. Selama bermukim di Jeddah, selain memperdalam ilmu agama Islam, Agus Salim juga meningkatkan pengetahuan global, terutama kemampuan dalam rupa-rupa bahasa asing. Di samping bahasa Belanda dan Inggris yang sudah dimilikinya, Agus Salim kemudian menguasai bahasa Jerman, Perancis, Turki, Jepang, dan Arab. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memulangkan Agus Salim untuk tugas-tugas penelitian dan telaah atas organisasi-organisasi pribumi di Hindia Belanda yang menunjukkan gelagat menentang pemerintah. Tugas baru di bidang politik ini ternyata mengubah jalan hidup Agus Salim. Dari semula pegawai pemerintah, kemudian berbalik melawan pemerintah kolonial India Belanda. Agus Salim yang terpikat dengan prinsip-prinsip politik Cokro Aminoto, kemudian memutuskan berhenti bekerja sebagai pegawai Belanda. Agus Salim melihat sosok Cokro Aminoto sebagai pemimpin sejati yang membuatnya bertekad bulan masuk sebagai aktivis serikat Islam. SI menjadi organisasi nasionalis tempat Agus Salim menempa diri sebagai pejuang bangsa. Biasa dianggap sebagai duitunggal dengan Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu adalah operator yang hebat, sedangkan Agus Salim sering dianggap sebagai pemimpin. Agus Salim sebagai pelanjut Cokro Aminoto di Serikat Islam adalah sosok yang dikenal anti-komunis. Ia menjadi pengawal utama Serikat Islam dalam membendung pengaruh paham komunis. Sampai kemudian orang-orang merah atau komunis keluar dari SI dan kemudian mendirikan gerakan baru yang kemudian menjelma menjadi PKI. Selain itu, menjadi pengurus SI yang tidak memberi gaji mengubah pola hidup Agus Salim. Semula ia bisa bermewah-mewah dengan gaji pegawai pemerintah. Setelah menjadi aktivis politik, hidupnya berubah sedemikian sederhana dari kerja jurnalistiknya. Kepeguhan dan prinsip hidup inilah yang kemudian membentuk pribadi Agus Salim sebagai diploma dan pejabat yang tak bisa dibeli dengan materi. Tahun 1921, Agus Salim mewakili Serikat Islam menjadi anggota Volksstrike. Atau Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang dibentuk karena kuatnya tuntutan berbagai organisasi politik masa itu. Agus Salim menjadi orang pertama yang menggunakan bahasa Indonesia atau ketika itu bernama bahasa Melayu dalam sidang Volksstrike. Disinilah, Agus Salim semakin dikenal dengan reputasi sebagai jago debat yang kritis. Haji Agus Salim itu adalah anggota Volksstrike yang pertama, mewakili Serikat Islam. Selama masa jabatan pertama, dia ke-18 dan dia ikut masa pikir. Tapi kemudian, setelah sidang pertama, masa sidang pertama itu, Serikat Islam kecewa. Karena ternyata, ya pertama jumlah anak negeri yang menjadi anggotanya kan sedikit. Itu pun ditunjuk. Yang kedua, segala macam usul toh tidak terjalankan. Yang penting adalah politik belanda juga.